Intro Hai teman-teman kembali lagi di podcast prestasi bareng aku Ica Malam ini udah kita kedatangan tamu agung yang paling terkenal di IPB Mereka jago banget ngomong, jago banget berargumen, jago banget ngototnya Tapi semua yang mereka lakuin itu juga ada basis ilmunya ternyata Kita bakalan ketemu sama teman-teman dari Delegasi Kompetisi Debat dan Diplomasi IPB Tahun 2022 Hai teman-teman Halo Gue kayak teman-teman banget gitu ya Gimana kabarnya disini ada Riat, Gilang, dan juga Pia Halo Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sibai Tapi, Kak Pial Kak Ica gimana kabarnya? Iya, so-so Gak tau sibuk, parah sih Oke gitu ya Kesibukan lagi ngapain sekarang nih? Dek, dari Riat dulu Not much, gak tau sibuk juga Boong banget sih Oh iya Benar, lanjut Delegasi Anudisi Alhamdulillah tahun ini Pia, Pia? Kalau sekarang karena gak jadi Delegasi ya ngurus-ngurus EDC aja sih Alhamdulillah Anak-anak jebat yang lain Ini ya Vice Director Wes, amin Dia presidennya, Kak Presidennya Oke, Gilang? Wah aku KDMI sih Sama paling organisasi juga Terus ngurus EDC juga ikut Kalau Gilang yang jelasin kayaknya bakalan panjang ya Ada alisnya gitu Tapi boleh tau dong kayak Kalian dari mana asalnya? Wujudnya? Dan lain-lain? Boleh dari siapa dulu? Kalau dari aku dulu ya Mungkin gue dari AGB 58 Siapa dulu namanya? Oh namanya Nama gue Gilang-Gwilak sana Orang-orang pengen gue Gilang aja sih Gwilang aja sih gitu Gwilang2 Gwilang2 Dari AGB 58 Dan FEM 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 Kalo Pia? Yuk Kalo aku Pia dari MSL 57 Dari FAPERTA Kalo gue Nama-nama saya My name is Tepunggren Varsya I'm from physics 58 FBPA Oke Jadi Nanti bisa di translate ya Di bawah Artinya apa gitu Masa bahasa Inggris gak tau Aduh Parabat Tapi Kalian Anak debat nih Kenapa Mulai dari mana gitu Akhirnya kalian Milih Oke gue suka nih sama debat Terus kenapa akhirnya kalian Udah sekian lama nih di debat gitu Alasannya Kalo dari gue Dari gue tuh Gue dari SMA mau udah debat Dari SMA ya berarti Dari SMA tuh debat Tapi dulu debatnya yang ecek-ecek gitu lah Yang gak pake standar LDBI Terus kelas 3 ikut Kayak semacam pelatihan gitu Di fasilitasi sekolah Terus kayak Suka nih Kebetulan passionate juga Sama debat Dan kebetulan debatnya yang gak Rumit pake data-data gitu Bener Bisa dinalar dan Passion aja Yang penting argumen aja gitu ya Ya argumen aja Terus kayak Waktu masuk UNIF tuh kayak pengen balas dendam gitu Karena LDBI dua kali gak lolos Oke Dua kali gak lolos LDBI Terus masuk UNIF langsung ngincer IDC Terus latihan di IDC Dan Sekarang jadi delegasi Itu singkat cerita tuh Berarti udah kayak Gue debat banget nih anaknya gitu Iya sih Dari dulu Kalo Pia? Kalo aku sama juga Mulai debat dari SMA Cuma SMA tuh Masuknya ke debat hukum Dan sangat berbeda dengan debat yang ada di UNIF Karena kan kita koneksi ke parlement ya Terus pas tingkat 1 Tiba-tiba kecemplung Kayak impulsif daftar ke DMI Terus ya ke persen yang terseparang nih Bener banget Tapi kemarin terakhir 2022 Pia jadi Debaters atau N1? Jadi N1 N1 Jadi juri ya berarti Kalo Ria? Cuma kayak Cuma awalnya gak ada Dari SMA gak debat? Gak gak debat SMA lo gak ada debat ya? Terus yang akhirnya mau Ah join nih IDC gitu Awalnya dari kelop bahasa Inggris Cuma gak ada kan? Ya di PB belum ada Adanya debat Ya udah deh Coba masuk debat Ambilin debat bahasa Inggris Iya Eh ternyata Oke nih gitu Gue ngerasa keren gitu kan? Iya Of course Lanjutnya apa sekarang Oke Tapi Tadi belum dijelasin ternyata Kalian tuh Asalnya dari kompetisi debat Itu kan ada dua ya? Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris Iya Terus ada dua posisi juga Asi debater atau N1 atau juri Kalo dari Pia dulu deh Langsung nunjuk nih gue nih Kalo aku memang dari tingkat 1 di KDMI Di debat bahasa Indonesia Cuma tingkat 1 itu jadi debater Dan tingkat 2 kemarin jadi N1 Atau juri institusi Dan role nya ya beda gitu Itu basic nya Apakah bisa gitu dari Dari awalnya mungkin juri ke debater Atau debater ke juri kan Sebenernya bisa ya? Eh bahasa beda gitu Kok bisa? Sebenernya ya emang beda sih Kayak role nya Tapi Sebenernya basic skill yang ditelajari Sama-sama aja Atau kait gimana caranya nilai argumen yang bagus Bener Cuma paling pandangannya aja yang beda Iya Betul Kalo saudara Riat Sama juga Ngi ikut mulu deh Ngi ikut Ya Mesifnya sama Tuh Mesifnya sama Dari tahun pertama Di BATES Tahun sekarang nih Cuma debat bahasa inggris Bener Debat bahasa inggris itu NUDC NUDC Oke Perlu gak nih? Perlu gak? Asal-asalnya Kalau gue tuh dari dulu bahasa Indonesia ya Karena bahasa Inggris gue jelek sis Jadi satu Jadi kebetulan bahasa Inggris saya jelek Jadi saya hanya bisa bahasa Indonesia yang baik dan benar Jadi saya KDMI Dari dulu Masih debater sih Belum Bukan belum sih, lebih tepatnya Kalau juri aku gak mau Soalnya kalau juri tuh kayak Dengerin orang kan, debat kan lama kan Setelah 7 menit bisa 35 menit Males banget gak dengerin Itu paling jadi lebih enak Kalau gilang nih tipenya yang Gue harus ngeluarin emosi gue Kalau pas waktu Ngejuri kan Lumayan ya, masa anak-anaknya Mau dimarahin gitu kan Tapi kalau dari semuanya Kalian berarti udah Udah dari sekian tahun yang lalu Dari masa SMA Dari zaman gak tau bentuknya Debat yang bener Kayak gimana dan sebagainya Tapi tau dong Cara untuk menyampaikan argumen itu Seperti apa Yang menurut kalian Oh ini oke nih Ini pas Kayak gue bisa menang gitu Em dulu aja Dari debater dulu Dari debater dulu Jadi gue mungkin Buat argumen yang menang tuh gimana ya Sebenernya gak ribet sih Gak kayak debat hukum yang kalo Menang tuh harus yang paling dalam risetnya Bener-bener Kalau di debat parlemen yang ada sekarang ini tuh Yang paling meyakinkan aja gitu Jadi karena setiap juri tuh Kayak punya presensi dan lain-lain Yang beda-beda bener Ya jadi Ya ngomong aja Kayak meyakinkan aja gitu Kayak orang lagi ngomong Kayak lagi ngerumpi Terus mana yang paling meyakinkan nih argumennya gitu Nah itu yang bakal jadi pemenang Dari debat parlemen tuh kayak gitu Debat parlemen nih coba Bisa dijelasin gak Debat parlemen itu Yang maksudnya yang seperti apakan Ada Asian parliamentary Ada British parliamentary Atau apakah ada parliamentary yang lain Kalau debat parlemen itu Intinya Kita berpura-pura seperti seorang Anggota parlemen gitu ya Bener Makanya ada beberapa posisi Ya ada Ada banyak Tergantung formatnya Kalau Asian parliamentary itu ada tiga pembicara Jadi kayak rata-rata negara ASEAN itu Debat parlemen itu gimana gitu Kayak anggota parlemen itu gimana gitu Kalau British kan banyak partainya Nah makanya ada empat sekali Lomba itu Nah setiap timnya ada dua Jadi formatnya banyak banget Ada Australs Ada Asian Ada British Tapi yang paling terkenal itu British ya Yang paling selalu dipakai ya Berarti sampai sekarang Debat bahasa Indonesia Dan juga bahasa Inggris Berarti dua-duanya Iya Jadi dalam satu ruangan Itu akan ada Empat tim Iya Which is Delapan orang Iya Betul Oke Itu Kalau dari Gilang nih Deliver argument Karena memang Biasanya preferensi dari juri masing-masing Kalau dari Ya Kalau dari aku Karena kebanyakan jadi juri Sebenernya Ya Udah banyak nih Udah banyak ya Kejadian yang terus ya saya Sebenernya Kalau untuk buat Argumen Yang dinilai itu Bukan Ya bukan tadi Bukan data Tapi yang dinilai itu Dari Alur logiknya Dilihat kayak Apakah ini tuh Masuk asal Atau gak sih Kalau misalkan ada satu pihak Yang ngeluarin atau Nawarin proposal Make sense gak sih Yang dia sampein Sebenernya kayak Mungkin sama aja ya Kalau misalkan Kita lagi ngobrol sama temen Make sense gak sih Logiknya masuk gak sih Bener gak sih secara alur Itu sih yang lebih dinilai Ini kan pandangan dari pihak ya Secara Sebagai juri gitu Berarti Juri juga harus punya Capability knowledge Yang lebih banyak dong Atau Maksudnya debaters Of course Mereka harus punya banyak Berarti juri juga harus Lebih lagi gitu Buat ngambil perspektifnya Susah gak Fi? Kalau jadi juri Susahnya lebih Karena Kita harus bisa Menentukan sih Tim mana yang menang Alaborasinya Yang mana sih Yang lebih meyakinkan Buat kita Tapi buat Pengetahuan sendiri Jadi di debatnya sebetulnya Kita gak boleh Tap in ke debat Artinya Kita gak boleh menggunakan Knowledge pribadi kita Terkait Sesuatu hal yang spesifik Jadi udah Kita nilai debatnya As it is aja Riad dari alur logikanya Bukan dari informasi spesifik Bener-bener Dan ini juga ya Berarti Riad kan juga N1 nih sekarang Kayak Ambilnya Jadinya Ngambil keputusannya juga gak sendiri Jadi itu ada Apa? Ada apa aja susunannya? Ada panels Panels tuh yang paling Paling bawah ya Trainee Ada beberapa juri nih temen-temen Ada 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 Contoh Let's say ada 5 juri Dibagi 3 kategori Kategori yang paling rendah Tanknya paling bawah Trainee Di atas Trainee ada panel Di atas panel ada chair Kalau trainee tuh gak bisa ngasih keputusan tuh? Bisa Apa? Mengutarakan Tapi gak dihitung Belum Belum Tapi dikonsultisasikan Cuman kayak yang Keputusan akhirnya Ada di tangan chair Semua I see Bener-bener Oke Balik lagi ke tadi Kalau dari Riyad Deliver argument yang menurut Riyad ya Kan Riyad pasti bisa dibilang Debatnya di bahasa Inggris gitu Yang paling susah dan mungkin Ngerasa kayak Maksudnya kita kan Bahasa Ibunya adalah Indonesia dong Jadi kalau misal pakai bahasa Inggris gimana ya Akhirnya kalau dari Gilang kan tadi Udah paham gitu Di sebelah mananya gitu Kalau dari Riyad gimana Di debat bahasa Inggris Sebenernya gak juga beda sih Mungkin Banyak saya Aku juga enggak dengar banyak Ada yang masuk debat Cuman Aku gak bisa masuk bahasa Inggris Bener-bener Justru itulah masuk debat Karena ya Iya Kayak Kita dibiasakan Pembiasaan itu Ya training paling efektif tuh Biasa yang ngomong Pokoknya kalau misalnya sehari-hari Aku nih ngobrol sama Gilang Pake bahasa Inggris Dia pasti bilang Apaan sih lu bahasa Inggris banget kan Iya bener-bener Di debat ya Emang lu harusnya pake bahasa Inggris So gak bakal ada yang protes juga Iya Jadi bisa enak gitu ya ngomongnya Sekalian latihan Paksain aja gitu kan Kan paksa terbiasa Eh bisa karena Terbiasa Mantap Quats banget gak tuh Bisa ditambahkan Kalau Oke Kita next buat Yang paling gue kepo sih sebenernya Maksudnya kan Dulu gue tuh juga Agak Kayaknya keren nih jadi anak debat gitu Tapi akhirnya Apa yang kalian dapetin gitu Apa yang membuat kalian Oh oke nih ini buat anak debat Kayak jadi bekal kalian entah pas ke kampus Entah kalian nanti udah kerja Atau kalian udah punya anak dan lain sebagainya Nih di elaborasi aja nih Kalau dari kalian bertiga Siapa dulu Nah kalau menurutku ya Skill yang paling penting Yang paling Dapet lah gitu Negotiasi Oke Nah di debat itu Ya bener kata Mereka sudah tadi bilang Kayak kita mau meyakinkan juri Supaya mereka mau Sama argument kita Paham sama Ya oke Ya still negosiasi Itu kayak Kita caranya kayak nyompein Argumen kayak gimana Deframing kayak gimana Itu tuh Kalau misalnya ya Say Dari semua orang pun Kayak mereka pasti negosiasi dong Di masa depan Untuk satu hal dan yang lain Hal gitu kan Itu penting banget gitu loh Untuk cari kerja lah Untuk promosiin barang lah Untuk naik jabatan lah Kenapa saya harus naik jabatan Inilah halusannya Gitu Itu paling penting Jadi ini sih kan Bener Apa ya Jadi relate karena Kalian Setiap ngomong juga Menurut gue ya Ini dari pengalaman gue yang Sering banget interaksi sama mereka Dari 2022 Kayak cara penyampaiannya tuh Ada strukturnya gitu Jadi Menyampaikan A, B, C Bahkan Kalau misalnya lagi Spontan tuh Kalian tuh bisa Bisa kayak Nih kak satu Misalnya kayak gitu Jadi bener-bener Iya itu kan Sudah kebawa gitu kan Sudah kebawa Kalau di Iya Maksudnya Itu kepake gak Sekarang deh Hmm Kepake sih Karena selain skill negosiasi ya Yang kepake juga adalah Framing berpikir Bener Dan cara kita Bisa menyelesaikan masalah Cara kita bisa Identifikasi masalahnya apa Hal apa yang urgent Untuk kita selesaikan Dan Solusi apa sih Yang bisa kita tawarkan Untuk mengatasi masalah itu Itu bisa Jadi suatu hal yang penting Dan Ya penting banget untuk kita punya Kayak misal Kalau misalkan kita mau nulis Itu juga diperlukankan Kalau misal Karena saya sekarang Masih sesuatu mesra akhir ya Iya Itu juga kepake banget Itu juga kepake banget Untuk bisa nulis sesuatu dengan Peristruktur Atau juga kalau misalkan Teman-teman mau masuk organisasi Itu juga bakal kepake banget sih Untuk kayak Involve di diskusi sama orang-orang Jadi gak yang Kosong gitu lah ngomongnya gitu loh Ada basisnya Wah sepakat banget kayaknya Iya Oke udah sepakat ya Berarti gila gak usah Skip 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 Tapi lanjut Gimana kalau gila Kalau gue Di debat jujur tuh pake banget ya Apalagi buat Buat konten Iya Salah satunya itu Tapi itu bukan yang paling utama sih Tapi Banyak banget di kegiatan Kayak kemarin gue ikut Forum Mahasiswa Ekonomi Itu tuh literally ngobrol Dan bicarain Soal Kebijakan Kebijakan Ekonomi Di dalam itu debat Semua kan Satu forum Ini tuh alur berpikir Logika Ngeframenya tuh kepake banget gitu Jadi kita bisa bersaing Sama temen-temen yang lain ya Which means Meskipun gue dari agribisnis Gak terlalu banyak belajar ekonomi Tapi dari debat Gue bisa banyak Kolaborasiin politik lah Ekonomi lah dan lain sebagainya Terus kayak Dapet duit juga kan Maksudnya di debat Iya Yang pasti ya Bener sih Kita tuh udah bisa dapet duit Dari lomba Dari ngecoach Apalagi dari ngeju kan NYC Ini karirnya kayak udah Bener-bener Iya jadi Jadi buat temen-temen Kalo di Apa namanya juri Kalo juri tuh Ada verifikasi nya gitu ya Jadi Terverifikasi Eh terakreditasi Sorry Terakreditasi Jadi nanti udah Ada label nya gitu lah Pia coach Juri gitu kan Atau apa ya gitu Keren 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 Tapi Bener sih Kalo misal ngobrol sama mereka Kita tuh bisa Eh kalo kita Gue ya Maksudnya pengalaman pribadi Gue tuh bisa tau Kalo misal Ketika kemarin Ratu Inggris Wafat Itu pengaruhnya Sama ekonomi itu Seperti apa Terus Presiden-presiden di Indonesia ini Polemiknya seperti apa Dan lain sebagainya Itu Keren banget Karena mereka mau gak mau Harus Belajar tentang itu juga Buat bahan ya Memori Kalo gak punya itu ya Gak tau mau ngomong apa ya Bener 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 Tapi biasanya belajarnya dari Artikel doang Atau nonton Harus nonton berita Atau gimana Kalo gue di KDMI Wajib 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 harus satu artikel satu hari Artikel nya itu adalah Artikel berita kan Artikel apa yang bisa Jurnal Opini Kalo jurnal engga sih Karena jurnal kan biasanya sains banget Iya bener 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 Opini Kaya ekonomi Politik perkembangan dunia Karena harus update gitu Kalo gak update Ketinggalan Meternya lama Nanti dimaki-maki Oh ya bener sih Bener Nanti selalu kemana-mana kan Jadi Ada ini gak Ada rekomendasi website Atau apa gitu Kalo website Biasanya kalo aku dari The Economics Sama The Fox Bicatet ya Bisa ditambahkan di bawahnya The Economics sama The Fox Eh ada satu lagi The Atlantic Tapi itu mahal Berbayar sih Atau engga Yang bisa diakses semua orang Atau The Fox Atau The Fox Betul Oke Terakhir nih Jadi Sebenernya di IPB tuh Kita selalu Dari di IPB prestasi tuh Sering banget Dapet Kayak pengen join debat kak Pengen ini Tapi kayak Gue beneran Nol banget nih Ternyata ada di sini Riad yang bener-bener SMA nya Ternyata belum pernah ikut debat Tapi passionate banget Bahkan udah 2 tahun Di debat ya Berarti 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 Selain itu Sebetulnya Kalau misalkan temen-temen mau belajar debat Ada banyak banget platform yang bisa dipakai Kalau sekarang kan Bisa liat dari Youtube ya Kayak video-video debat Ataupun Banyak juga kok Coach-coach di luar yang bikin video atau konten lah Terkait debat Ya Contohnya adalah gilang Bisa di kunjungi ya Websitenya Tapi Selain itu Juga banyak banget kompetisi yang bisa temen-temen ikuti Bener Atau juga bisa Oh kita belum bikin lomba Oh iya Oh iya Bikin lomba Boleh 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 Dicek aja instagramnya edisi ya Ya gitu Jangan lupa ya Terus Ya Punya temen yang bisa Membersamai sih dalam dunia Bener-bener Kaya bisa konsisten juga kedepannya Jangan lupa join IDC Itulah intinya Iya Intinya jangan lupa join IDC Kalau Dari Gilang sama Riat Sama sih Ya Join IDC Karena IDC itu bener diajarin dari nol Gue kan training development-nya ya Lanjut Kak Kita punya agenda Dari nol Sampai Ya di batas-di batas Mungkin rajin latihan aja gitu Insya Allah bisa Kalau rajin latihan Ya fungsinya rajin Karena rebat itu ya Rajin gitu Ya udah jago aja harus Rajin Bener-bener Bener-bener Kalau dari Riat Terakhir? Ya Juni DC Juni DC 5 tahun atau 10 tahun ke depan Kalian bakalan lihat lagi Eh gue nih Gitu Kalau dari kalian bertiga Apa yang mau kalian sampaikan ke Kalian di 5 tahun Berarti kalau 5 tahun dari sekarang 2028 2028 ya Nah 2028 tuh kalian udah umur berapa tuh? 26 Ada tuh Enggak dong Jangan bilang gitu 26 masih muda lah 2028 kan masih tapi Iya Coba gimana Gimana Apa yang mau disampaikan Apa ya Pesan untuk Tia di 5 tahun ke depan Apa ya Jangan 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 pernah menyerah Berita Ini kayak klasik banget Iya klasik banget Jangan pernah menyerah Jangan pernah menyerah Jangan putus asat Asatnya seapalagi ya Nabung Iya nabung yang banyak Biar cepet kaya Terus Pengen apa nih Pengen beli apa gitu Tia Semoga udah tercapai Beli mobilnya Beli rumah kayaknya Alhamdulillah Amin Ya pokoknya Selalu coba chance Yang ada di depan Dan jangan Dan jangan takut Pembaruan itu dari pihak kalau dari Riyad gilang mah gak usah deh dia gak punya gak gak, Riyad udah menikah kalau Riyad mah dia gak mudah we don't know but yeah to me, in 5 years from now i mean, don't stop just do whatever you're doing and remember why you started ok untuk Riyad, di-translate ngerti ada di bawah terakhir dari Bapak kalau gue 5 tahun ke depan semoga udah kaya raya udah datang ke sini bawa duit di rumah prestasi di rumah prestasi karena semua harapannya cuma kaya doang karena semua pe bisnis, agribusnis cari duit boleh sepakat semoga apa yang udah diucapkan gak cuma untuk 5 tahun sih siapa tau gak sampai 5 tahun kayak 3 atau 4 tahun udah tercapai dan juga jadi pengingat buat kalian juga buat kedepannya kalau dari gue, jangan lupa teman-teman juga buat sebenernya kepoin aja ya dunia debat tuh seperti apa terus kalau mau juga bisa join di IDC bisa di cek di instagramnya dan yang paling penting jangan lupa follow IG kita di BB prestasi buat tau update info dan lain sebagainya kita juga punya youtube jangan lupa di subscribe dan kita sudah berada di penghujung acara ini teman-teman semoga sehat selalu terima kasih banyak sudah bermain ke rumah prestasi yang terkaget-kaget ya jadi seneng banget semoga lancar skripsinya doain ya lancar juga buat Riyad dan Gilang khususnya di KDMI dan NUDC di tahun 2023 gue Ica dan Gilang Riyad kita akhiri sesi malam hari ini and bye bye bye